Sejujurnya ini adalah satu-satunya kelebihan Yamaha dibanding Honda Iya sebenarnya bukan satu-satunya sih Cuma ini salah satunya yang mungkin tidak banyak orang tahu Atau mungkin lebih spesifiknya Antara Honda Vario 160 dengan Yamaha ya Yamahanya tidak spesifik yang mana Karena saya tidak tahu apa saja yang menggunakan hal ini gitu Oke jadi Sekitar 2 minggu yang lalu Saya mengganti kenal pot saya dengan Anan Misano ini Dan karena saya tidak punya kunci T yang panjang Jadi akhirnya saya harus buka bodi bagian bawah Nah kalau membuka bodi bagian bawah Ada beberapa kancing yang harus dilepas Nah yang ada di bolongan ini Itu dan ada beberapa yang lain Yang samping kiri juga sama gitu Nah ternyata di video itu kejadian Atau mungkin lebih tepatnya kejadian Dan juga aku menemukan ya Jadi aku menemukan satu baut Atau mungkin satu kancing Satu baut rivet yang ada di bawah situ Kancing bodinya Hilang Gak tahu itu jatuh di jalan Atau bagaimana ya Karena saya merasa gak buka-buka bodinya sebelumnya Terus yang kedua adalah Salah satu kancing yang lainnya lagi Itu pas tak keluarin Pas tak lepas Terus mau tak pasang lagi Pada saat sudah selesai nganti kenal pot Itu Apa ya mungkin bisa dibilang pecah kali ya Tengahnya atau gimana gitu Akhirnya kancingnya gak bisa dipakai lagi Nah untungnya Aku ternyata masih punya Kancing cadangan Tapi Punyanya Yamaha Dulu aku pernah punya R15 Dan beberapa kali buka bodinya Nah karena bodinya juga Ada yang di kancing-kancing juga Akhirnya aku beli Beberapa kancing cadangan Punyanya Yamaha itu Biar kalau misalnya suatu saat Bodinya R15 ini kehilangan kancing Bisa tak pasangin cadangannya gitu Nah ternyata kancingnya masih ada sampai sekarang Walaupun motornya udah gak ada Akhirnya Aku pake lah Kancing Yamaha itu Yang masih aku punya Aku pasangin di bagian bawah Bodinya Vario 160 ku ini Dan ternyata Bisa gitu Nyambung dan malah Ternyata lebih kenceng Bahannya juga Rasanya lebih keras gitu loh Ini kalau aku Buka-buka bodi bawahnya Agak susah ya Tapi Kalian bisa lihat gambarnya disini Ini screenshot dari Video Pas aku ganti kenal potnya Nah jadi Punyanya Yamaha itu Dia modelannya lebih panjang ya Batangan tengahnya itu Dan secara diameter Buletannya juga Sedikit lebih lebar Kayaknya aku agak lupa-lupa juga Tapi ternyata Diameter untuk ini Tengahannya ini Tangkainya itu Sama dengan yang Punyanya Honda Atau mungkin lebih gede Tapi lebih gede Sangat sedikit sekali Jadi makanya Dipasangin di bodinya Vario 160 ini Masih bisa gitu Dan ya sekali lagi Ternyata itu lebih kenceng Bahannya lebih bagus Secara overall Lebih kuat lah Daripada Punyanya Honda ternyata Bahkan aku sampai Sempet berpikir Apa semua kancing Bodinya tak ganti Sama punya Yamaha aja ya Karena kelihatannya Lebih kuat gitu loh Walaupun sekarang Belum tak ganti sih Karena agak males juga Nyepotin satu-satu gitu Tapi ya itu sedikit Anus ya Sedikit info Mengenai Baut kancing Punyanya Yamaha itu Ternyata lebih kuat guys Daripada Punyanya Honda Khususnya Honda Vario 160 ini Gak tau kalau Motor-motor Matic yang lain Apa sama juga Atau motor-motor Kayak kopling gitu ya Tapi ya itulah guys Kalau kalian misalnya Kancing bodinya rusak Atau gimana Bisa ganti dengan Punyanya Yamaha Jadi menurutku Kalau misalnya Mau ganti Kancing bodi Yaudah ganti Sekalian pakai Punyanya Yamaha aja Daripada Punyanya Honda Kan lebih Ringkih gitu ya Jadi biar lebih Tahan lama aja Biar gak hilang-hilang Dan kalau Masuk ini Lebih kayak Ceklek itu Lebih enak rasanya Lebih mantep gitu lah Oke guys Sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih Untuk yang saya menonton Dan sampai jumpa Di video-video berikutnya